Tidak tanggung-tanggung masa yang diturunkan oleh PKS dalam melakukan safari dakwah wilayah Sumatera kali ini. Ya ini 1 juta orang, bahkan jarak tempuhnya pun bisa dikatakan cukup jauh, ya ini dari Lampung hingga ujung Sumatera, ya ini Aceh, atau sekitar 7.000 km. Dijelaskan oleh Syafruddin Dwi Aprianto, Ketua Umum DPW PKS seprovinsi Jambi, safari dakwah yang dilakukan partai mereka kali ini cukup besar. Selain mendatangkan Presiden PKS secara langsung, ya ini Lutfi Hassan Ishak, juga pembawa masa yang menumpangi 2 bus dan 12 minibus, yang terdiri atas pengurus DPP serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pilihan Sumatera. Jadi acara ini mulai kemarin sudah dilepas oleh Presiden di Jawa Barat, dan pagi ini sudah masuk ke Lampung, jadi rombongan itu langsung dipimpin oleh Presiden PKS, kemudian seluruh anggota DPR RI dari DAPIL sesumatera, itu akan ikut serta. Jadi ini dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 22 Januari, dari Lampung sampai ke Aceh. Ada 10 provinsi yang akan dilalui oleh Presiden PKS lewat darat. Rombongan kurang lebih 100 orang, 2 bus, dan lebih kurang 10 mobil. Serangkaian acara akan diadakan oleh PKS sendiri. Presiden PKS juga akan melakukan peletakan batu pertama atas pembangunan kantor DPW Provinsi Jambi. Tidak hanya acara partai saja yang ditonjolkan oleh mereka, namun juga akan menyerahkan biasiswa terhadap 200 siswa di Provinsi Jambi. Hal yang sama diterangkan oleh Supriyanto, Sekretaris DPW PKS Provinsi Jambi, dalam safari dakwa ini, mereka akan memunculkan tokoh-tokoh PKS yang dikenal secara nasional, serta menguatkan silaturahim dengan masyarakat Sumatera, guna membangun semangat karya. Dan kita juga berbeda pelaksanaan pemilu 2014 bahwa semuanya, yang ini belum mengalami perubahan dulu awal Januari ini adalah setar kampanye terbuka. Jadi untuk kampanye terbuka tahun 2014 ini sepanjang gitu ya, antara Januari 2013 sampai dengan bulan April 2014 gitu ya. Sehingga kemudian semuanya di tahun 2014... Untuk sekedar diketahui, pada safari dakwa Wilda Supatra III ini, juga akan menampilkan serangkaian acara yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jambi. Seperti pertandingan ranking 1 versi PKS, lomba gambar, serta pameran penggunaan tengkuluk. Memberikan PKS Award kepada tokoh-tokoh dari setiap kabupaten dan kota se-provinsi Jambi yang dianggap bergiasa di bidang masing-masing, terutama yang bergiasa demi kepentingan masyarakat dan dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton!